Oke, cara transaksi pembayaran supplier atau supplier stok barang Tokonya membayarkan hutang ke supplier barangnya Caranya adalah ke pembayaran hutang Nah, tekan tambah Setelah itu cari data memasok Misalkan kita pakai ini Keluar, oke Nah, disini kasusnya Misalkan mau bayar per faktur pembelian suppliernya Nah, baru tekan ini Hilangkan centangnya Nah, setelah itu kita mau yang Bayarnya itu fakturnya itu yang ini Nah, ini Yang tangga 01.10.2020 Nah, kita bayar ini Blok, lalu keluar Pasti, setelah itu kita kasih sesuai keterangannya Lunas Nah, ini bayarnya per faktur Namanya Kalau bayar per faktur itu Centangnya tadi dihilangkan Lalu, tekan simpan Nah, disini maka fakturnya sudah lunas yang Tanggal 01.10.2020 Nah, itu contoh bayar per faktur Nah, exit Nah, setelah itu mau Pembayaran hutang tanpa faktur Nah, caranya sama tadi Bedanya itu Kita ke pembayaran hutang dulu Sama Tambah Cari data Pemasok PT Jaya Nah, disini Kalau yang gak bayar sesuai Faktur atau per fakturnya Nah, langsung aja disini Enter tadi Lalu Lunas Nah, mau bayar yang semua ini Nah, ini pembayaran tanpa per faktur Jadi, jangan dihilangkan centangnya Misalkan kita kasih ini Nah, oke Disini sudah 0 Simpan Exit Nah, lalu kita cek registernya Pastikan tidak muncul Kalau tidak muncul berarti Tidak ada lagi Hutang toko Di Suppliernya Semoga bermanfaat Dan bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!